Intro Halo Surahgan, kembali lagi bersama Tokuders Di tahun 2022 ini banyak sekali cabai rawit varietas baru yang muncul Cabai rawit yang varietas baru ini juga ada beberapa yang menjadi incaran para petani Karena mungkin dari segi hasil atau potensi hasilnya itu cukup besar Terus untuk ketahanan penyakitnya itu memang yang dicari para petani yang sering menyerang petani terutama di musim hujan Nah di video kali ini surahkan saya ada 3 varietas cabai rawit yang bisa surahkan coba di tahun 2022 ini Ketiga benih ini juga termasuk tahan terhadap penyakit Terus untuk karakter dari buahnya juga diterima di pasaran dan hasil dari satu tanamannya itu juga cukup banyak Untuk jurahkan daripada lama-lama kita langsung saja ke videonya Nah varietas yang nomor 1 disini ada benih kaliber Panjang buah dari benih kaliber ini dia dapat mencapai 4-5 cm Sedangkan untuk diameter buahnya sendiri dia mencapai 1 cm Untuk berat buah yang dapat dihasilkan oleh benih kaliber ini dia maksimal di 3 gram Sedangkan untuk usia panennya disini jurahkan dapat memanen benih kaliber ini saat usia 95-100 hari setelah tanam Nah untuk ketahanan penyakit memang di kemasan itu tidak terterang Untuk ketahanan penyakitnya tapi ada beberapa petani atau pelanggan dokodores Mengklaim bahwa benih cabai rawit yang kaliber ini dia tahan terhadap penyakit tertentu Contohnya disini dia tahan terhadap virus gemini dan tahan terhadap layu fusarium Dan benih kaliber ini bisa jurahkan tanam di semua datarannya Jurahkan dari dataran rendah sampai dataran tinggi Bahkan menurut saya sendiri untuk benih yang kaliber ini dia cocok juga untuk ditanam di musim pengujan Nah 1 tahun belakangan ini jurahkan untuk benih yang varietas kaliber ini Dia juga menjadi incaran para petani atau kalau di dokodores itu sudah menjadi benih yang terlaris Karena mungkin menurut saya di potensi hasilnya juga Karena dari benih kaliber ini dia dapat menghasilkan 1 kg untuk 1 tanamannya Di samping itu untuk tinggi tanamannya juga sudah bagus ya jurahkan Dia dapat mencapai 150-155 cm Jadi itu mungkin salah satu penyebab benih kaliber menjadi incaran para petani di 2022 ini jurahkan Oke jurahkan kita lanjut ke benih yang nomor 2 Parietas yang nomor 2 disini ada benih asmoro 43 Panjang buah dari benih asmoro ini dia dapat mencapai 6-7 cm Jika dibandingkan dari benih kaliber tadi benih yang asmoro ini dia lebih panjang Nah yang cabai rawit asmoro ini jurahkan itu kalau dilihat lagi untuk bentuk dari cabainya sendiri mirip dengan cabai yang varietas Baskara Jadi jika jurahkan yang sering memakai Baskara bisa coba yang asmoro ini Ini rekomendasi dari saya Untuk berat per satu buahnya dari benih asmoro ini dia sama dengan kaliber dia mencapai 3 gram Nah untuk tinggi tanamannya dia juga sudah bagus dia dapat mencapai setinggi orang dewasa sekitar ya 150-an nyampe kalau untuk benih yang asmoro ini Sedangkan untuk usia panen dan potensi hasilnya dia tidak tertera di kemasan jurahkan Dan rawit yang asmoro ini dia hanya cocok ditanam di dataran rendah sampai dataran menengah Untuk ketahanan penyakitnya dari benih asmoro ini dia tahan terhadap laifusarium dan gemini virus sama dengan benih yang kaliber tadi Nah tapi jika dibandingkan dengan benih yang kaliber yang asmoro ini dia jauh lebih tahan terhadap virus gemini Jadi untuk yang varietas asmoro ini dia akan lebih optimal jika ditanam di musim kemarau Akan tetapi dia juga masih bisa ditanam di musim hujan tapi untuk perawatannya tentu saja disini kita harus memberikan perawatan yang ekstra agar tidak terkena penyakit Nah kemungkinan itu jurahkan dari benih yang asmoro 43 kita beralih ke benih yang terakhir benih yang nomor 1 Nah varietas yang nomor 1 disini ada penih baru paling baru dari tukoders.com untuk nama varietasnya ini ya master Jika jurahkan yang penasaran bisa langsung saja beli di tukoders.com untuk linknya saya taruh di deskripsi seperti biasa Nah kenapa saya menaruh benih cabai rawit master ini di nomor 1 Karena memang untuk ketahanan penyakit dan hasil dari benih cabai rawit master ini sangat bagus juga kan Berat buah yang dapat dihasilkan oleh benih master ini dia sama dengan benih yang 2 tadi dia dapat mencapai 3 gram per 1 buahnya Sedangkan untuk diameter buahnya dia disini dapat mencapai 1,2 cm Untuk tinggi tanamannya sendiri dari benih cabai rawit master ini dia dapat mencapai 150 sampai 160 cm Nah kita masuk ke potensi hasilnya Untuk potensi hasil per 1 tanamannya dari benih cabai rawit master ini jurahkan dia dapat mencapai 1,2 kg per tanamannya Nah itu dirata-ratakan dengan potensi paling rendah ya jurahkan Tapi disini jurahkan bisa mendapatkan lebih Biasanya ada 1 pohon itu yang mencapai 1,7 kg per 1 tanamannya Sedangkan untuk usia panennya disini jurahkan hanya memerlukan waktu sekitar 80 sampai 90 hari setelah tanam Untuk usia panennya lebih cepat dari benih kaliber ya jurahkan Jadi hitungannya ini benih yang paling cepat dari 3 benih tadi untuk usia panennya Nah kita masuk ke bagian yang paling-paling terpenting disini di ketahanan penyakit Untuk varietas yang master ini jurahkan dia sudah tahan terhadap laihusarium, tahan hama seputar tungau, tris maupun epits Dan dia juga tahan terhadap keminivirus Dia tahan terhadap kekeringan juga Dan yang paling bagus disini dia cocok ditanam di semua datarat Nah itu tadi ketiga benih yang menurut saya paling unggul di tahun 2022 ini Seperti yang jurahkan sudah lihat tadi Benih cabai rawit yang tahan terhadap penyakit yang paling bagus adalah cabai rawit master Kenapa cabai rawit master? Karena kalau dilihat dari ketahanan penyakit, tinggi tanaman, terus potensi hasilnya Dari ketiga benih ini yang paling unggul adalah benih cabai rawit master Kita ambil contoh ya, kalau yang cabai rawit asmoro dan kaliber Dia cuma tahan terhadap layu dan keminivirus Tapi kalau yang master dia tahan layu, keminivirus, tahan hama, tahan kekeringan juga dia tahan Nah disamping itu untuk hasil persatu tanamannya pun juga sangat bagus jurahkan dari benih cabai rawit master ini Dia bisa satu kiluan lebih Nah kaliber sendiri jurahkan dia lebih cenderung disukai saat musim hujan Sedangkan yang asmoro ini dia cenderung disukai atau akan ditanam saat musim kemarau Karena memang paling cocoknya yang asmoro ini di musim kemarau Nah tapi untuk benih cabai rawit master ini jurahkan dia bisa ditanam di semua musim Maupun musim hujan ataupun musim kemarau Karena dia juga tahan kekeringan Nah silahkan tadi jurahkan menentukan pilihan mana yang mau dipilih Benih kaliber asmoro ataupun benih master Bisa disesuaikan dengan kecocokan hati jurahkan dan lahan ataupun yang lain sebagainya Untuk pembeliannya saya ingatkan lagi jurahkan bisa klik link yang ada di bawah deskripsi atau bisa klik yang di atas ini Semoga review kali ini membantu ya jurahkan Saya harap ini juga dapat bermanfaat bagi jurahkan semuanya Jangan lupa like jika jurahkan suka video ini Dislike jika jurahkan tidak suka video ini Saya Diko dari Toko Deres dan sampai ketemu di review cabai rawit yang selanjutnya